Menteri Kesehatan Nila Muluk mengatakan tidak ada cara lain untuk menangani difteri selain melalui imunisasi. Di tiga provinsi, imunisasi serentak telah mencapai 50 persen. Imunisasi yang dilakukan pemerintah akan terus dilakukan hingga tahun depan, khususnya di provinsi yang paling terdampak difteri. Sejauh ini, mendasarkan data jumlah penduduk terdampak, Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi daerah terbanyak. Menteri Kesehatan Nila Muluk mengatakan imunisasi adalah keharusan sehingga tidak boleh lagi terjadi penolakan. Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk sosialisasi kemasyarakat sehingga seluruh anak di bawah 19 tahun bisa mendapat imunisasi. Mengkes memastikan stok vaksin imunisasi mencukupi, selain itu anti difteri serum ADS juga memadai dengan tambahan serum pemberian WHO dari India. Yang disebut KLB, satu saja secara klinis kita menemukan kasus di teri kita sebut KLB, KLB itu bukan wabah, KLB itu adalah early warning. Jadi peringkat kewaspadaan dari kita. Karena itu, begitu ada kita harus melakukan outbreak response immunization atau ORI. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan di daerah-daerah masing-masing kan kita sudah memberikan tentunya vaksin untuk disimpan di Dinas Kesehatan. Mereka sudah lakukan tetapi dengan mobilisasi penduduk yang begitu kuat sehingga akhirnya terjadi memang di beberapa tempat. Dan ini mau tidak mau kita lakukan sekarang pusat turun tangan untuk bersama-sama dengan daerah untuk kita lakukan ORI ini. Menteri Kesehatan juga menjelaskan status KLB merupakan peringatan dini agar difteri tidak semakin endemik. Wabah difteri juga terjadi di negara lain seperti Bangladesh, India, dan Myanmar. Imunisasi difteri harus dilengkapi logistik yang baik. Pemerintah meminta PT Bio Farma memproduksi lebih banyak vaksin sesuai kebutuhan. Menkes berharap masyarakat tidak menolak pemberian vaksin mengingat imunisasi terbukti mencegah penyebaran difteri.